Terhisap ya Melalui lubang tersebut Sehingga membahayakan untuk menihikan Terus dengan faktor Makan juga dikurangi ya Sebaiknya untuk jadwal makan ketika musim hujan Seperti ini Pastikan itu untuk makannya lebih awal Karena kondisi Ketika memberi makan dalam Curah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lebih dari kolam ikan Sanjoyo Kali ini saya akan membahas pota dunia perakaan ikan lele sob Salah satunya saya akan membahas Cara mengantisipasi Benih ikan saat musim hujan ya Baik teman-teman semuanya bisa dilihat Di video kita Itu ada paranet dan kolam ya Yang dimana paranet sangat Berarti sekali buat benih ikan ya Selain sebagai tempat penaduh Untuk benih ikan Paranet juga sangat penting sekali ya Salah satunya Ketika menahan curahan air hujan Yang turun terlalu deras Sehingga tidak membahayakan sekali Untuk ikan benih ikan Salah satunya itu benih ikan lele ya sob Terus langkah selanjutnya Mengantisipasi seperti itu adalah Dengan tidak menyediakan saringan Atau lubang pembuangan Dipastikan itu harus tertutup rapat Karena dimana itu amoknya Nanti akan terhisap ya Melalui lubang tersebut Sehingga membahayakan untuk benih ikan Terus dengan faktor makan juga dikurangi ya Sebaiknya untuk jadwal makan ketika musim hujan seperti ini Pastikan itu untuk makannya lebih awal Karena kondisi ketika memberi makan dalam curah hujan Itu akan membahayakan sekali untuk benih ikan ya Efek sampingnya Salah satunya itu bisa membuat I.I. ikan jadi gembung ya Terus Ada Salah satunya juga bisa menyebabkan Ikan menjadi Kena Moncong putih Itu salah satu penyebab di musim hujan Jadi harus sangat berhati-hati sekali Antisipasinya ya Jangan Obat-obatan herbal Seperti ada daun papaya Terus juga Kita menggunakan M4 Sebagai alternatif Menetralisir air Supaya kondisi Air kolam ikan Itu tidak terlalu Kotor Sehingga tidak membahayakan untuk ikan Salah satunya M4 juga Sangat baik sekali ya Itu untuk menetralisir air Supaya lebih maksimal Pada benih ikannya Dan pastikan juga Antisipasi ketika musim hujan Seperti ini Dalam pembuangan Itu harus benarkan dikontrol Menggunakan saringan Supaya ikan itu tidak Limpas Karena ikan lele ya Itu ketika Air sudah limpas Melewati dari Batas maksimal Yang pada kolam tersebut Dia akan Mengikuti Aliran air tersebut Jadi untuk teman-teman semuanya Pastikan juga Dalam Pembuangan Itu harus Menyeimbangkan Dengan kolam Jadi kondisinya Tingkat ketinggian Serta rendahnya air Itu tidak akan Membuat ikan Mengikuti alurannya ya Di pembuangan juga Kita kasih saringan Supaya lebih Maksimal Baik teman-teman semuanya Mungkin itulah Sedikit gambaran Atau penjelasan Tentang mengenai Kepencegahan musim hujan Untuk benih ikan lele ya Tanyain bertanya-tanya Langsung aja Komen di kolom komentar Dan jangan lupa Saksikan video saya selanjutnya Tentang seputar Dunia Pertanakan Ayam Mengoban ikan lele Olam ikan san yoyo Mantap Saksikan video saya